Kali ini, itu terjadi agak terlalu tiba-tiba. Dia tidak mengharapkan klan mati hidup muncul, tetapi dia tidak tahu mengapa mereka menyerangnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia kebetulan menahan klan mati hidup, dia akan dapat membunuh ahli alam sage biasa dengan mudah jika dia tidak mampu menekan klan mati hidup. Jika bukan karena dia memiliki mutiara terlarang, akan sulit baginya untuk membunuh orang itu. Kincuan semakin memperhatikan mutiara terlarang. Hal ini benar-benar hal yang baik, itu adalah harta ajaib, dan dengan fisik Kincuan, itu pada dasarnya tidak berguna bahkan jika dia memiliki harta pelarian begitu dia dibatasi. Sue Kiansun berjalan ke sisi Kincuan. Kincuan menatapnya dan tersenyum, apakah kamu takut? Dengan adanya kamu, aku tidak takut pada apapun, Sue Kiansun menganggup dan berkata dengan serius. Kincuan menariknya pergi, tidak jauh dari sana, King Kong dan yang lainnya sedang berdiri. Mereka semua terkejut karena mereka tahu siapa itu. Itu adalah tuan kelima, tuan kelima klan iblis. Statusnya sangat tinggi, dan bahkan pemimpin klan sangat sopan padanya. Sekarang, dia dibunuh oleh Kincuan dengan mudah. Setidaknya bagi mereka, itu adalah pembunuhan sederhana. Pada saat ini, mereka semua menunjukkan rasa hormat mereka pada Kincuan. Dia sangat kuat sehingga sedikit menakutkan. Tapi sekarang, mereka berharap Kincuan kuat. Semakin kuat Kincuan, semakin besar kemungkinan mereka bisa bertahan. Tetapi mereka juga tahu bahwa kali ini, tuan kelima telah mati. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, klan iblis akan berhenti untuk sementara waktu. Mereka hanya tidak tahu apakah Kincuan akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Kincuan memikirkannya, tetapi tidak sekarang. Dia baru saja tiba di Border City, dan dia tidak terbiasa dengan tempat ini. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan selalu menang. Jadi, Kincuan memutuskan untuk memahami kota perbatasan terlebih dahulu, dan memahami lingkaran kekuatan di kota perbatasan. King Kong menggaruk kepalanya dan berjalan mendekat. Kincuan menatapnya, ada apa? Orang itu disebut tuan kelima. Kata Hei Jingang. Kincuan tertegun. Sebelumnya, Kincuan mengira bahwa orang tersebut dikirim oleh sekte jahat. Dia sangat curiga, tetapi dia tidak bisa memastikan. Sekarang, itu luar biasa. Lemak hitam itu benar-benar mengenalnya. Kamu kenal dia. Kincuan tersenyum pada lemak berkulit gelap itu. Dia adalah tamu terhormat dari sekte iblis. Bahkan master sekte harus bersikap sopan padanya. Si gemuk hitam berkata. Dia dari klan mati hidup. Bagaimana dia menjadi tamu terhormat dari sekte iblis? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ceritanya panjang. Aku sendiri tidak terlalu yakin. Sekte master sekte iblis menyelamatkan nyawa tuan lima dan tuan lima setuju untuk berhutang budi pada sekte master sekte iblis. Jika tidak ada yang salah, tuan lima ada di sini untuk membayar iblis master sekte-sekte, kata Hei Jingang. Apa kamu yakin? Kincuan bertanya. Seharusnya begitu. Tuan kelima tidak akan melakukan apa-apa. Karena dia di sini untuk berurusan dengan kakak, dia pasti ada di sini untuk membalas kebaikan itu, kata Hei Jingang. Apa kekuatan dari sekte iblis? Kincuan dengan santai bertanya. Kakak, sekte iblis jelas merupakan kekuatan besar di dunia surga selatan. Ada banyak ahli di sekte iblis. Dikatakan bahwa ada juga beberapa ahli tersembunyi. Kecuali sekte iblis ingin memusnahkan mereka, mereka tidak akan ambil tindakan. Selain itu, sekte iblis memiliki bahaya besar yang tersembunyi, kata Hei Jingang. Bahaya tersembunyi? Kincuan tampaknya sangat tertarik. Ya, seorang jenius telah muncul di sekte iblis. Seorang jenius yang tiada taranya. Saat ini, dia hampir tidak mampu melawan master sekte dari sekte iblis. Popularitasnya sangat tinggi. Aku merasa perang saudara mungkin terjadi suatu hari nanti, kata Hei Jingang. Jenius yang tak tertandingi. Seberapa jenius dia? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar jenius. Dia masih sangat muda. Dia seharusnya setara dengan kakak. Aku dikalahkan olehnya dalam satu atau dua langkah. Aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, kata Hei Jingang dengan nada perasaan tidak berdaya. Oh, itu menarik. Lumayan, Kincuan tersenyum. Dia juga sangat tampan. Namanya juga sangat bagus. Tuan Muda Changlan. Petik 2. Kincuan tiba-tiba tertegun. Jenius tak tertandingi ini sebenarnya adalah orang ini. Tuan Muda Changlan, apakah ini musuh lama? Apakah ini lawan yang ditakdirkan untukku? Tampaknya dia pasti mengalami pertemuan kebetulan lainnya. Kincuan berpikir bahwa dia dan Tuan Muda Changlan pasti akan bertemu lagi. Namun, ketika mereka muncul lagi hari ini, dia masih merasa sedikit tak terlukiskan. Adapun Changlan, Kincuan telah bekerja sama selama beberapa waktu. Dia benar-benar tidak memiliki kebencian untuknya. Dikatakan bahwa dalam hidup, memiliki lawan yang baik tidak kurang dari memiliki teman baik sejati. Itu tidak kurang dari memiliki orang kepercayaan. Teman mudah didapat, tetapi orang kepercayaan sulit ditemukan, apalagi orang kepercayaan. Berapa banyak orang yang begitu beruntung memiliki orang kepercayaan seperti itu? Lawan sejati tampaknya lebih berharga daripada orang kepercayaan. Orang bisa melihat pentingnya lawan. Tuan Muda Changlan benar-benar lawan Kincuan. Dia bisa dianggap sebagai eksistensi yang bisa membuat Kincuan merasakan ancaman besar. Kaka laki-laki, melihat Kincuan dalam keadaan linglung, si gemuk hitam dengan cepat berkata. Kincuan tersenyum dan berkata, ceritakan tentang Tuan Muda Changlan ini. Oke, Tuan Muda Changlan sendiri memiliki warisan Sekte Iblis yang kuat. Dia kuat dan lembut. Banyak orang, terlepas dari pria atau wanita, bersedia untuk dekat dengannya. Tanpa disadari dan tidak disadari, situasi seperti ini secara bertahap terbentuk. Saya tidak-tidak tahu kapan Tuan Muda Changlan bisa menantang Master Sekte dari Sekte Iblis. Lemak hitam itu menggaruk kepalanya. Kincuan tersenyum. Tidak mudah bagi si gemuk hitam untuk menceritakan sejauh ini. Karena mereka bertemu di sini, mereka akan bertarung lagi. Kincuan sekarang berada di alam sage. Secara alami, dia tidak takut pada siapapun. Namun, Kincuan merasa lebih baik menunggu Tuan Muda Changlan mengambil alis Sekte Iblis terlebih dahulu. Dia mungkin bisa membantunya. Setidaknya sifat Tuan Muda Changlan baik, meskipun dia sedikit narsis. Tiba-tiba, Kincuan menemukan bahwa idenya memiliki beberapa perubahan yang tak terlukiskan. Misalnya, saat mendengar berita tentang Tuan Muda Changlan, dia tidak merasa jijik atau khawatir. Dia tiba-tiba merasa seperti seorang teman lama. Meskipun tidak terlalu bagus, itu pasti sangat familiar. Ya, saya dapat menemukannya untuk minum. Kincuan tersenyum dan menarik Sue Kiansun keluar. Kemana kita akan pergi? Sue Kiansun tersenyum. Mencari teman lama untuk minum. Kincuan tersenyum. Dia mengambil selembar kertas dan menulis catatan. Dia menemukan seseorang dan memintanya untuk mengirimkannya ke Sekte Iblis. Kemudian, Kincuan berangkat. Jaraknya tidak terlalu jauh. Dia pergi ke restoran besar tidak jauh dari Sekte Iblis. Restoran King Hong. Dia belajar ini dari King Kong. Dimana Tuan Muda Changlan suka minum. Kincuan dan Sue Kiansun sedang duduk di sana. Tidak lama kemudian, seorang pria tampan masuk. Dia mengenakan pakaian seputih salju dan terlihat sangat anggun. Di mata banyak orang, Tuan Muda dari keluarga bangsawan ini memiliki senyum percaya diri di wajahnya saat dia berjalan ke meja Kincuan. Kincuan tersenyum tanpa menoleh dan berkata, Duduklah. Hari ini, aku akan mentraktirmu minum. Aku menyeduhnya sendiri. Itu suatu kehormatan. Tuan Muda Changlan tersenyum dan duduk berhadapan dengan Kincuan. 1322 Dia memandang Sue Kiansun dan tersenyum, Harusku katakan, dalam hal menarik wanita, aku benar-benar tidak bisa dibandingkan denganmu. Kamu hanya cemburu. Kincuan tersenyum. Saat itu saya masih muda. Sekarang, saya tidak cemburu. Semakin banyak wanita, semakin baik. Changlan tersenyum dan berkata, Sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Ranahmu semakin tinggi dan keterampilan verbalmu meningkat. Kincuan memandang Changlan dan berkata, Tapi aku masih tidak ingin bersaing denganmu. Changlan menggelengkan kepalanya. Kincuan mengeluarkan anggur yang enak dan bahkan beberapa piring daging panggang. Dia mulai makan dan minum bersama dengan hidangan di restoran. Enak, enak. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin bermusuhan dengan orang sepertimu. Tapi aku sadar kita terlahir sebagai musuh dan itu tidak bisa diubah. Changlan memandang Kincuan dan berkata sambil makan. Wanita, teman, dan lawan. Jika salah satu dari ketiganya hilang, hidup tidak akan sempurna. Kamu adalah lawanku. Lawan yang baik sangat penting bagi seseorang. Dikatakan bahwa dengan melihat seseorang, kamu bisa melihat pada wanita di sekitarnya, atau teman-teman di sekitarnya, atau lihat lawannya, dan Anda akan tahu level seseorang. Kincuan menuangkan anggur untuknya. Ayo, bersorak untuk kita menjadi lawan. Aku merasa terhormat memilikimu sebagai lawanku. Changlan mengangkat cangkirnya. Bersulang. Keduanya minum dengan santai. Bagi orang luar, mereka tampak seperti dua sahabat baik. Sue Kiansun sedikit bingung. Pembicaraan mereka tampaknya tentang musuh alami tetapi lebih seperti mereka adalah teman. Dia tidak bisa mengerti. Kamu lawan. Sue Kiansun bertanya dengan rasa ingin tahu. N. Kincuan mengangguk. Kenapa kalian berdua lawan? Sue Kiansun bahkan lebih penasaran. Kincuan tersenyum canggung. Itu karena wanita. Apa yang perlu dipermalukan? Wanita yang kusuka telah menjadi wanitanya. Tunanganku telah direnggut olehnya. Changlan tersenyum pahit. Kebencian merebut istri seperti kebencian membunuh ayah sendiri. Ini adalah iblis batin. Changlan saat ini juga telah berubah. Dia jauh lebih riang dan berpikiran terbuka. Dia tidak picik dan penuh perhitungan seperti sebelumnya. Kami setuju ketika kami masih muda. Kincuan berkata segera. Tapi kami sudah bertunangan. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Apakah kamu sudah menikah? Kincuan memandang Changlan sambil tersenyum. Wajah Changlan sedikit berkedut. Selesai. Mengapa kamu tidak membawa ipar perempuanmu ke sini? Mari kita berkumpul bersama. Kata Kincuan dengan tulus. Aku tidak berani. Changlan memikirkannya dan berkata dengan serius. Sudut mulut Sue Kiansun berkedut. Engah. Sue Kiansun menutup mulutnya dan tertawa. Jangan bicarakan topik ini. Ayo minum dan bicarakan hal lain. Kincuan tersenyum canggung. Kamu telah membalikkan gerbang iblis. Changlan tertawa. Aku tidak memikirkan Demon Gate. Bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin menjatuhkan Demon Gate? Kata Kincuan. Kami pasti akan mengambilnya, tetapi jika kami mengambilnya sekarang, akan ada terlalu banyak korban. Kata Changlan. Seorang pria harus kejam pada dirinya sendiri dan terus terang. Beberapa peluang hilang begitu mereka hilang. Pemimpin sekte gerbang iblis pasti tahu bahwa kamu memiliki niat buruk. Mungkin dia sedang mempersiapkannya. Itu tidak baik untukmu untuk menyeretnya. Kata Kincuan. Aku tahu, tapi jika aku mengambil tindakan sekarang, kedua belah pihak akan menderita. Bahkan jika aku menang pada akhirnya, akan ada banyak kekuatan yang mengincarku. Pada saat itu, gerbang iblis mungkin menghilang. Changlan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu? Kata Kincuan. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Paling lama tiga bulan, Changlan memikirkannya dan berkata. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Ketika kamu menjadi pemimpin sekte gerbang iblis, mari kita bertarung dengan baik. Kincuan tersenyum. Tentu saja. Kincuan dan Suek Yansun pergi. Suek Yansun memandang Kincuan dengan aneh. Apakah kamu tidak lelah? Apakah kamu musuh atau teman? Beberapa orang telah berjuang sepanjang hidup mereka. Mereka adalah musuh, tetapi mereka juga teman. Kadang-kadang, sulit untuk membedakan antara teman dan musuh. Banyak belenggu duniawi dan spiritual tidak dapat dihilangkan. Begitu mereka disingkirkan, kita mungkin bukan musuh atau teman. Ini bagus sekarang, jadi kenapa aku harus lelah? Kincuan tersenyum. Itu benar. Oh benar, apakah kamu benar-benar merebut tunangannya? Mata Suek Yansun bersinar saat dia bertanya. Kincuan menggendongnya dan tersenyum padanya. Ayo, cium aku. Suek Yansun menginjak kaki Kincuan dengan wajah merah. Tapi dia masih mengulurkan tangan dan mencium wajah Kincuan. Itu seperti capung yang menyentuh permukaan air. Perasaan itu sangat bagus. Kincuan sangat senang sehingga dia mencondongkan tubuh ke depan dan mencium pipinya yang seputih salju. Suaranya terlalu keras. Suek Yansun menatap Kincuan tanpa berkata-kata. Perasaan halus itu benar-benar dihancurkan olehnya. Kedamaian tampaknya telah kembali ke kota Jie. Kincuan dan Suek Yansun menjalani kehidupan yang normal dan bahagia. Tapi hari ini, ada dua orang. Mereka datang untuk menemukan Kincuan. Kincuan tersenyum dan berjalan mendekat ketika dia melihat mereka berdua. Orang tua, kakak Ouyang. Itu adalah Ouyang Junge dan ayahnya. Ouyang Junge memberi Kincuan pelukan, Saudaraku, mengapa kamu tidak datang ke kuil sejak kamu datang ke kota Jie? Ouyang Junge bertanya dengan rasa ingin tahu. Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menarik Suek Yansun, ini wanitaku. Halo, Peri Suek, Ouyang Junge menyapa. Sepertinya Ouyang Junge masih mengenal Suek Yansun. Ini membuat Kincuan sedikit tidak senang, tetapi dia tidak berhak meminta orang lain melakukan apapun. Lagi pula, mereka tidak memiliki hubungan dengan Suek Yansun. Mereka tidak tahu hubungan apa yang dia miliki dengan Suek Yansun. Saudaraku, aku tidak tahu bahwa kamu dan Peri Suek memiliki hubungan seperti itu. Ouyang Junge jelas tahu apa yang terjadi sebelumnya dan berkata dengan malu. Tidak apa-apa, ayo pergi, silakan masuk. Kincuan tersenyum. Ai, aku mengerti, saudaraku. Tapi aku tidak tahu kenapa, Tuan Muda Kuil-Kuil tahu tentangmu. Dia mungkin akan datang untuk menemukanmu segera, kata Ouyang Junge. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena dia melihat Kincuan tidak akan bergabung dengan Kuil, jadi dia ingin memberitahu Kincuan sebelumnya bahwa bukan dia yang memberitahu Tuan Muda Kuil tentang identitasnya. Tidak apa-apa, Kincuan tersenyum. Mereka telah melupakan tujuan Bait Suci. Atau lebih tepatnya, mereka tidak lupa. Karena tidak lupa, Ouyang Junge merasa sedikit tidak nyaman di sini. Seolah-olah ada celah dalam persahabatan mereka. Itu sangat dangkal, tetapi celahnya ada di sana. Ouyang Junge pergi. Kincuan mengirim mereka pergi. Meski masih sangat dekat, mereka mengerti bahwa ketika perasaan berubah, semuanya akan berubah. Itu seperti cermin rusak yang tidak bisa diperbaiki. Kincuan menghela nafas. Kenapa kau mendesah? Apakah karena aku? Apakah karena Kuil tidak membantu saya? Suek Yansun tersenyum dan bertanya. Tidak sepenuhnya. Bahkan jika itu bukan kamu, mereka harus membantu. Mereka telah melupakan tujuan Kuil. Belum lagi, pihak lain adalah Sekte Iblis. Kincuan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, kadang-kadang, hal-hal tidak sesederhana itu. Setiap orang memiliki kesulitan mereka sendiri, dan ini bahkan lebih untuk sebuah Sekte besar. Ada banyak hal yang kita tidak mampu menghitungnya. Kalau tidak, Sekte itu akan memiliki menghilang lama. Membiarkan emosi seseorang mempengaruhi keputusan seseorang, dan bertindak gegabuh tidak dianjurkan. Kata Suek Yansun. 1323 Iya, Sungsun kecil kita cantik dengan mata besar. Kincuan tersenyum padanya. Kau sangat menyebalkan. Suek Yansun terdiam. Dia berbicara dengannya dengan baik, tetapi pria ini terkadang tidak berperilaku baik. Iya, aku tahu. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa dan membiarkan sampah itu melakukan apapun yang dia mau. Apakah kau tahu betapa sedihnya aku saat melihatmu begitu tak berdaya? Jadi bagaimana jika aku tidak mencari mereka? Aku tidak senang dan mereka tidak mengizinkanku. Kincuan tersenyum. Suek Yansun tersenyum. Matanya dipenuhi dengan kebahagiaan dan sedikit tersentuh. Dia memandang Kincuan dan tersenyum. Kenapa kamu begitu baik padaku? Karena kamu adalah wanitaku, kata Kincuan. Aku tidak suka mendengarnya. Suek Yansun tersenyum. Lalu apa yang ingin kamu dengar? Aku akan memberitahumu. Kincuan juga tersenyum. Aku ingin kau memberitahuku. Anda sangat indah, kata Kincuan. Bukan ini. Kamu sangat adil. Tidak. Pantatmu sangat ceria. Kincuan menggaruk kepalanya. Bajingan. Suek Yansun memelototinya dengan wajah merah. Dia sangat cantik. Kincuan, aku mencintaimu. Kincuan berbisik di telinganya. Suek Yansun tersenyum bahagia. Kali ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tersenyum bahagia seperti anak kecil. Penampilan seksi itu sepertinya memiliki sinar cahaya ilahi. Wanita itu seperti bunga. Aku juga mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Suek Yansun juga berbisik di telinga Kincuan sambil tersenyum. Aura hangat, suara magnet, itu adalah perasaan yang bisa melelehkan tulang seseorang. Pada hari ketiga, sekelompok orang tiba. Ada banyak orang, setidaknya beberapa lusin. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda yang sangat tampan mengenakan baju besi emas yang bersinar. Dia berdiri di pintu masuk kediaman Kincuan. Kincuan berjalan keluar. Dia sudah bisa mengkonfirmasi identitas pihak lain. Orang-orang dari kuil cahaya. Kincuan memikirkan kata-kata Ouyang Junge. Tuan muda Temple of Light akan datang untuk menemukannya. Pemuda ini seharusnya menjadi Tuan muda kuil cahaya. Namun, Kincuan telah mendengar bahwa orang ini menyukai Suek Yansun, tetapi Suek Yansun tidak menyukainya. Oleh karena itu, bahkan ketika Tuan muda dari klan iblis memaksa Suek Yansun ke dalam situasi putus asa, dia tidak membelanya. Dia punya hak untuk memilih, tapi Kincuan juga punya hak untuk membencinya. Apa masalahnya? Kincuan bertanya dengan tenang. Suek Yansun berdiri di samping Kincuan, tampak anggun dan anggun. Tuan muda dari balai ilahi memandang Suek Yansun tanpa mengedipkan matanya. Kincuan tersenyum dan berkata, Apakah kamu tahu bagaimana mata Tuan muda Sekte Iblis? Apakah kamu ingin mencoba? Tuan muda kuil dengan cepat menarik kembali pandangannya. Dia tahu bahwa Tuan muda dari Sekte Iblis itu buta, kultifasinya lumpuh, dan dia telah menjadi seorang kasim. Haha, Tuan Kin, Anda sangat suka bercanda. Karena Anda memiliki warisan dewa perang, mengapa Anda tidak bergabung dengan tempel? Tuan muda kuil tertawa. Mengapa kamu membawa begitu banyak orang ke sini hari ini? Kincuan bertanya. Tuan muda kuil tampak tidak senang. Saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda tidak bergabung dengan kuil? Kincuan, mengapa saya harus bergabung dengan kuil? Karena kamu memiliki warisan dewa perang. Haruskah saya bergabung dengan tempel hanya karena saya memiliki warisan dewa perang? Kincuan tersenyum dingin padanya. Ya, Tuan muda kuil berkata dengan lugas. Kuil memiliki misi. Mengapa kamu tidak mengikutinya? Seseorang seperti mu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan Tuan muda Sekte Iblis. Apa hakmu untuk berdiri di sini? Kincuan tersenyum dan menatapnya. Wajah Tuan muda kuil benar-benar jelek. Ini adalah penghinaan, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya kepadanya. Mereka semua tahu bahwa dia menyukai Swee Kiansun, tetapi Swee Kiansun diracuni dan memiliki kehidupan yang sulit. Dia tidak berani melakukan apapun. Berani, apakah kamu tahu siapa aku? Tuan muda kuil berteriak dengan dingin. Kincuan mencibir padanya, berani. Bagaimana Anda bisa mengucapkan kata itu? Kamu adalah pewaris dewa perang. Aku adalah Tuan muda kuil. Kamu harus mendengarkan aku. Jika aku ingin kamu hidup, kamu akan hidup. Jika aku ingin kamu mati, kamu akan mati. Tuan muda kuil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup dan mati orang lain. Jika aku ayahmu, aku akan menenggelamkanmu dalam ember kencing, kata Kincuan acuh tak acuh. Mulut Swee Kiansun berkedut. Dia menundukkan kepalanya dan tersenyum. Dewa muda templar dewa tercengang. Kemudian, wajah tampannya langsung berubah menjadi hitam seperti dasar pot. Ini terlalu ajaib. Wajahnya yang semula putih tiba-tiba menjadi hitam. Kamu menyinggung atasanmu. Ini memalukan. Tuan muda kuil berteriak dengan marah. Kenapa kamu tidak pergi makan kotoran? Apakah saya anggota kuil? Apakah Anda pikir saya peduli tentang temple? Mengapa Anda di sini untuk mengudara sebagai Tuan muda kuil? Apakah kamu bodoh? Apa kepalamu ditendang oleh keledai? Kincuan tertawa dingin. Huff. Kamu. Kamu tidak punya moral. Aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Kamu adalah pewaris dewa perang. Kamu berkolusi dengan sekte iblis. Kami di sini untuk menyingkirkanmu. Kata Tuan muda kuil. Kuilmu lebih kuat dari sekte iblis. Kenapa kamu bertingkah seperti pengecut di depan sekte iblis? Di mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk menjadi begitu sombong. Saya tidak takut dengan sekte iblis. Aku bisa melumpuhkan Tuan muda sekte iblis. Apakah Anda pikir saya dapat melumpuhkan Anda juga? Kincuan tersenyum dan berkata. Tuan muda kuil memandang Kincuan dengan bingung. Apakah kamu berani melumpuhkanku? Kincuan tercengang? Mengapa tidak? Aku Tuan muda kuil. Tuan muda kuil berkata dengan serius. Kincuan dikalahkan. Dia menghela nafas dan berkata, Kamu sangat menyedihkan dan bodoh. Aku telah berubah pikiran. Aku tidak akan membunuhmu. Kamu sudah terlalu menyedihkan. Aku telah memutuskan untuk tidak memukulmu. Enyahlah dan mainkan kemanapun kamu mau. Tuan muda kuil ini terlalu sombong. Dia mengira Tuan muda kuil ini memiliki identitas yang terkenal. Mungkin itu sangat terkenal. Seiring dengan fakta bahwa dia adalah pewaris dewa perang, sepertinya dia hanya bisa bergabung dengan kuil. Secara alami, statusnya tidak setinggi. Kamu, kamu, kamu tidak ingin melakukan hal-hal dengan cara yang sulit. Semua orang menyerang bersama dan memukulinya sampai mati. Tuan muda kuil sangat marah. Kincuan melihat sekeliling, kamu harus tahu orang seperti apa dia. Jangan paksa aku, aku tidak ingin membunuh kalian semua. Yang lain secara alami tahu bahwa Kincuan telah membunuh banyak orang dari sekte iblis dan dia kuat, jadi mereka sangat menghormati Kincuan. Mereka memiliki kesan yang baik tentang dia. Sebenarnya, mereka tidak peduli dengan Tuan muda kuil ini. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Tuan muda kuil sangat marah ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya. Pa! Kincuan bergerak dan menamparkan wajah Tuan muda itu, membuatnya berguling-guling di tanah. Tidak ada satu gigi pun yang tertinggal di mulutnya, dan wajahnya bengkak seperti kepala babi. Kuil bukanlah keluargamu dan bukan alat bagimu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Siapa kamu, Tuan muda tempel? Sejak kapan kuil memiliki Tuan muda? Apakah Anda berpikir bahwa Anda berasal dari sekte setan? Kincuan berjalan mendekat dan menginjak dadanya. Uh! Dia memuntahkan seteguk darah. Kincuan tidak ingin membunuhnya. Aku tidak ingin memukulmu, tapi kenapa kamu begitu pelit? Kincuan berbalik dan berjalan pergi. 1324 Beritahu guru kuil Anda bahwa jika Anda tidak ingin menjadi guru kuil, Anda bisa menggantikannya. Jika kata-kata Kincuan didengar oleh orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka pasti akan merasa itu konyol. Nyatanya, orang-orang ini pun merasa itu agak konyol. Namun, ada perasaan yang tak terlukiskan bahwa pemuda ini sedikit misterius. Mereka meninggalkan. Kincuan tidak peduli apa yang mereka pikirkan selama mereka tidak memprovokasi dia. Tapi terkadang, idenya bagus, tapi kenyataannya sangat berbeda. Orang-orang yang kembali ke kuil ini dimarahi oleh guru kuil. Kamu tidak melakukan apa-apa dan hanya membawa kembali pesan ini. Seorang pria paru bayam raung. Dia adalah guru kuil. Tuan Asgard, kekuatannya terlalu besar. Saat itu, dia membunuh lebih dari selusin tetua sekte iblis dengan satu gerakan. Bahkan ada lebih banyak lagi tetua sekte iblis yang menyerah. Seorang lelaki tua berkata dengan lembut. Dia adalah pewaris dewa perang. Dia harus bergabung dengan kuil kita. Sekarang dia berkolusi dengan sekte iblis. Apakah dia layak atas warisannya? Yang lain tidak berbicara. Ayah dan anak ini benar-benar sama. Seperti ayah seperti anak. Begitu banyak dari kalian yang baru saja melihatnya memukuli putraku seperti ini. Master kuil memandangi orang-orang di sekitarnya yang menundukkan kepala. Dia sangat marah, tetapi kuil itu lemah sekarang. Mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri dan tidak bisa menyinggung orang lain. Pamornya sebagai temple master juga sangat berkurang. Dia tidak tahu seberapa tinggi langit. Dia pikir dia siapa. Dia bahkan memberitahuku bahwa jika dia tidak ingin menjadi temple master, dia bisa menggantikannya. Aku ingin melihat bagaimana dia membuat temple Tuan ganti, teriak pria itu dengan marah. Mudah baginya untuk mengubahmu, kata sebuah suara. Dua orang masuk. Salah satunya adalah Ouyang Junge, dan yang lainnya adalah ayahnya. Orang yang berbicara adalah orang tua itu. Pena tua Ouyang, saya menghormati Anda sebagai senior, tetapi saya adalah guru kuil. Anda sangat kasar. Saya dapat menghukum Anda. Master kuil mengerutkan kening. Tuan kuil, kami di sini hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal. Mulai hari ini dan seterusnya, kami bukan lagi orang kuil, kata Ouyang Junge. Dia sudah muat dengan kuil saat ini. Dia merasa gelisah. Tempat ini bukanlah tempat yang pernah ia dambakan. Ini bukan tempat yang seperti pedang keadilan. Kata-katanya membuat orang-orang di sekitarnya tiba-tiba merasa sangat sedih. Mereka merasa bahwa mereka sangat menyedihkan. Ouyang Junge memiliki status yang sangat tinggi di kuil. Dia adalah penatua agung, dan ayahnya adalah penatua agung yang sudah pensiun. Mereka berdua berada di urutan kedua setelah Master Sekte. Status lelaki tua itu sangat istimewa sekarang. Penatua Ouyang, saya akan pergi dengan Anda. Saya juga ingin pergi. Seorang pria berdiri dan berkata, Penatua Ouyang, aku juga akan pergi bersamamu. Tiba-tiba, suasana menjadi aneh. Setelah beberapa saat, hampir sepertiga orang menyatakan ingin pergi. Saat ini, mereka yang berani mengatakan akan pergi berarti mereka benar-benar ingin pergi. Karena jika mereka tidak pergi, akan sangat sulit bagi mereka untuk tinggal di Aula Suci. Apa yang kamu lakukan? Sudah cukup. Ekspresi kepala Aula berubah drastis saat dia memanggil. Bagaimanapun, dia adalah Hallmaster. Begitu dia marah, hati banyak orang akan bergetar. Penguasa kuil Dewa Templar sangat jelas bahwa jika orang-orang ini benar-benar pergi, maka Dewa Templar akan tamat. Mereka hampir tidak bisa bertahan. Jika begitu banyak orang pergi, maka mereka akan langsung keluar dari beberapa kekuatan teratas. Elder Ouyang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin membagi Dewa Templar? Teman-teman, tangkap mereka untukku. Tuan Kuil berteriak. Tuan Kuil tahu bahwa jika dia tidak menghukum mereka sebagai contoh bagi orang lain, orang-orang ini benar-benar tidak dapat dikendalikan. Tapi dia salah tentang satu hal. Itulah kontribusi yang diberikan ayah dan anak Ouyang kepada Dewa Templar. Dia mengabaikan titik fatal. Begitu banyak orang yang bersedia pergi bersama mereka, yang cukup untuk menunjukkan kontribusi ayah dan anak Ouyang kepada Dewa Templar. Bahkan jika orang yang tersisa tidak pergi bersama ayah dan anak Ouyang, itu tidak mempengaruhi rasa hormat mereka terhadap mereka. Kata-kata Temple Lord langsung membuat orang-orang di bawah diam. Tidak ada yang pindah. Sepertiga dari orang-orang yang menyatakan sikap mereka secara alami saling memelototi. Mereka siap bertarung sampai mati dengan siapapun yang berani menyentuh ayah dan anak Ouyang. Ada pun dua pertiga orang yang tersisa, kebanyakan dari mereka melihat ke bawah seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Ada beberapa yang ingin pindah dan pamer, tetapi melihat yang lain tidak bergerak, mereka juga tidak bergerak. Suasana di tempat kejadian sangat aneh. Orang tua itu marah. Dia sebenarnya ingin menangkap mereka. Kontribusi lelaki tua itu kepada Dewa Templar jauh lebih banyak daripada para penguasa kuil lainnya. Jika bukan karena lelaki tua itu tidak ingin menjadi Tuan Kuil, itu bukan gilirannya. Tuan Kuil sepertinya menyadari sesuatu, dan pakaiannya langsung basah oleh keringat dingin. Kata-kata yang diucapkan seperti air yang tumpah. Orang tua, tetua yang hebat, aku harus pergi bersamamu hari ini. Tolong bawa aku bersamamu. Orang yang berbicara pertama berkata langsung. Oke, orang tua itu setuju saat ini. Kami juga ingin pergi. Kali ini, bukan sepertiga, tapi hampir semuanya. Temple Lord kehilangan dukungan rakyat. Tuan Kuil ingin menangkap ayah dan anak Ouyang dan bahkan ingin menghukum mereka dengan keras. Itu mengerikan. Ouyang Junge menatap Tuan Kuil. Tuan Kuil milik semua orang, bukan hanya Anda. Apa yang telah Anda lakukan selama ini? Putra Anda masih Tuan Muda Tuan Kuil, bertindak seperti tiran. Kapan Dewa Templar menjadi penerus? Kapan Tuan Muda Dewa Templar memiliki posisi ini? Aku mengambil kembali apa yang aku katakan sebelumnya. Semuanya, tolong maafkan aku. Hari ini, ini adalah kesalahan putraku yang tidak berguna. Aku akan memberinya pelajaran yang baik. Pertemuan dibubarkan, kata penguasa Kuil. Banyak orang di bawah hampir tertawa terbahak-bahak. Orang aneh macam apa Temple Lord mereka? Bagaimana orang seperti itu menjadi Tuan Kuil? Saya pikir Anda harus mengundurkan diri dari posisi Tuan Kuil hari ini. Jangan biarkan semua orang mengusir Anda. Itu tidak baik, kata orang yang ingin mengikuti ayah dan anak Ouyang itu. Kamu, Zhao Hu Jing, apakah kamu mencoba merebut posisi itu? Wajah Temple Lord sangat jelek. Siapa Zhao Hu Jing? Beraninya dia berbicara padaku seperti ini. Tapi dia tidak berani melakukan sesuatu yang keluar dari barisan hari ini. Merebut posisi. Apakah Anda pikir posisi Temple Lord adalah tahta? Posisi Temple Lord adalah untuk yang berbudiluhur. Mengapa? Apakah Anda ingin tinggal di sana dan tidak turun? Zhao Hu Jing berkata sambil mencibir. Bagus, bagus. Penatua Ouyang, ini rencanamu. Bukan. Sangat bagus. Semakin tua jahe, semakin bijak. Hahaha. Ayah dan anakmu Ouyang benar-benar baik. Kamu menginginkan ketenaran, kekayaan, dan posisi. Kamu, kalian semua telah ditipu oleh mereka. Ditipu, Tuan Kuil tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berbicara. Ouyang Junge dan putranya juga tidak berbicara. 1325 Master Kuil sudah tahu bahwa tidak ada ruang baginya untuk berubah hari ini, jadi dia memikirkan seseorang. Seseorang yang secara tidak langsung menurunkannya dari posisi Temple Master. Pemuda yang memukuli anaknya. Kali ini, karena dia menjatuhkan hukuman kepadanya, dia secara ajaib akan mundur dari posisi Temple Master. Begitu kalimat ini diucapkan, tidak ada yang berbicara, tetapi Zhao Wu Jing memikirkannya dan berkata, Kamu duluan. Singkirkan pemuda yang memukuli putraku, kata Guru Kuil. Lelaki tua itu menatap Guru Kuil dan mengucapkan beberapa patah kata melalui giginya, jika kamu berani mengatakannya lagi, aku akan membunuhmu hari ini. Mendesis. Lingkungan sekitar sangat sunyi, dan wajah Temple Master pucat. Dia tertegun dan tidak mengatakan sepatah katapun. Tidak ada yang mengira lelaki tua itu akan sangat marah. Sebelumnya, Guru Kuil mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, tetapi lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa. Tapi sekarang, dia hanya mengatakan bahwa dia ingin membunuh orang yang tidak ada hubungannya, dan lelaki tua itu meledak. Semua orang di sini adalah personel utama Kuil, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat lelaki tua itu sangat marah. Kamu baru saja mengatakan bahwa saya menginginkan posisi ini. Jika saya menginginkan posisi ini, apakah kamu akan duduk di sini? Saya ingin reputasi, apakah saya perlu reputasi seperti ini? Tria tua itu memandang Master Kuil dan berteriak. Keluar, pria tua itu meraung. Tubuh Tempel Lord gemetar, dan dia pergi dengan tergesa-gesa. Kemudian, Guru Kuil berpindah tangan, dan Guru Kuil adalah Ouyang Junge. Berita itu menyebar dengan cepat. Tapi hampir di saat yang sama, Demon Gate mengalami perubahan tanpa darah. Changlan yang semula membutuhkan waktu tiga bulan untuk menerobos, ternyata berhasil menembus hari ini. Setelah keluar, dia dengan mudah membunuh Master Gerbang Iblis dengan kekuatannya yang kuat dan dengan mudah menguasai Gerbang Iblis. Hampir bersamaan, kedua berita itu menyebar. Hampir pada saat yang sama, itu membuat semua orang merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Kincuan segera mendapat berita dan membiarkan King Kong dan yang lainnya pergi. Kaka, kami tidak akan kembali, kata si gemuk hitam. Yah, aku mungkin akan segera pergi dari sini. Selain itu, kamu tidak bisa mengikutiku selamanya. Gerbang Iblis adalah rumahmu. Changlan telah menjadi Master Gerbang Iblis. Kembalilah, kata Kincuan. Si gendut berkulit gelap berpikir sejenak, lalu menganggup dengan enggan. Kamu akan selalu menjadi kakakku. Yah, meskipun kamu dari sekte kegelapan, kamu tidak harus melakukan hal-hal tak berperasaan seperti itu. Sekte kegelapan dan kuil hanyalah dua kubu yang berlawanan. Tidak ada perbedaan antara baik dan buruk. Baiklah, ayo pergi, kata Kincuan. Lemak berkulit gelap itu menganggup. Aku mengerti, aku mengerti. Kincuan tersenyum. Sekte setan. Mustahil bagi Changlan untuk selalu menjadi Master Sekte Iblis di sini. Dia pasti akan pergi di masa depan. Pada saat itu, mungkin si gemuk hitam akan menjadi Master Sekte Iblis. Baru pada saat itulah Kincuan akan mengatakan kata-kata itu kepadanya. Mereka pergi dengan sangat cepat dan Kincuan ditinggalkan sendirian. Hanya Kincuan dan Sue Kiansun yang tersisa di rumah besar itu. Ketika dia mendengar bahwa Ouyang Junge menjadi guru kuil, dia tercengang, tetapi dia segera membuang pikiran ini. Kincuan tidak memperlakukan kuil dan Sekte Iblis sebagai sesuatu yang penting baginya. Dia hanya satu orang. Dia akan memikirkannya ketika dia memiliki kekuatan itu. Jika dia punya waktu sekarang, dia mungkin juga menghabiskan lebih banyak waktu dengan wanita itu. Apa yang bisa diselesaikan Changlan dalam tiga bulan sudah selesai sekarang. Dia bahkan menerobos. Terobosan ini bukanlah ranah kecil, tapi kemampuan, seperti fisik, atau jalur tertentu. Jadi, Changlan saat ini seharusnya sangat kuat. Lagi pula, dia bisa dengan mudah membunuh Master Sekte Iblis. Kincuan tidak khawatir. Sekarang Kincuan juga berada di Saint Realm, bahkan jika Changlan menerobos, dia tidak akan khawatir. Apa yang Anda pikirkan? Sue Kiansun bertanya dengan santai. Kuil dan Sekte Iblis akan segera bertarung, kata Kincuan. Kamu masih tidak bisa melepaskan kuil. Apakah karena Ouyang Junge menjadi Master Kuil? Sue Kiansun tersenyum. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Tidak baik bagi seorang wanita untuk menjadi terlalu pintar. Kincuan tersenyum. Seorang wanita dengan kebijaksanaan adalah yang paling cantik. Sue Kiansun tersenyum bahagia dan mengedipkan matanya. Suara magnetis dan anggun yang bisa meluluhkan tulang seseorang, ditambah dengan ekspresi dan kata-kata seperti itu, membuat Kincuan sedikit tersesat. Keesokan harinya, Changlan datang dan datang ke kediaman Kincuan. Kincuan tersenyum dan menyambutnya masuk. Aku menerobos, kata Kincuan sambil tersenyum. Aku menerobos. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik dengan spar. Changlan menatap Kincuan dengan tatapan berapi-api. Jangan menatapku seperti itu. Aku tidak tertarik pada laki-laki. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tertarik pada laki-laki. Bagaimana dengan spar, kata Changlan lagi. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Oke. Ayo pergi. Changlan sangat bersemangat. Keduanya langsung keluar. Sue Kiansun mengikuti dari jauh dengan kekhawatiran di matanya. Meskipun dia yakin dengan Kincuan, Changlan adalah jenius nomor satu di realm kapitel. Kakak Kin, meski kita hanya tanding, pedang tidak memiliki mata. Kamu tetap harus berhati-hati, kata Changlan dengan serius. En, kamu juga. Kincuan tersenyum. Armor Raja Iblis. Armor Dewa Perang Fajra. Tubuh Perang Raja Iblis. Perisai Kekuatan Hidup. Dewa Naga Sengki. Mengaum. Changlan langsung berubah menjadi setan darah besar. Dengan lambayan tangannya, seluruh dunia berubah menjadi lautan darah. Kincuan merasakannya dengan serius. Peningkatan Changlan sangat besar. Kincuan telah melihat keterampilan tempur ini sebelumnya, tetapi mereka berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan bayangan darah. Bang. Kincuan mengambil langkah dan tempat dia berdiri meledak. Darah berceceran di mana-mana seperti hujan darah. Kincuan menggunakan mata dewa emasnya. Changlan saat ini tidak lagi biasa. Seseorang bisa merasakan ketenangan dan keberaniannya hanya dengan gerakan santai. Apakah itu ranah, kekuatan, atau niat? Dia bebas melakukan apa yang dia suka. Dia tenang dan tenang seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Kincuan dengan santai menyerang dengan divine strike. Ini tidak bisa dihindari dan serangannya beberapa kali lebih kuat dari serangan kincuan. Sayang sekali butuh waktu lama untuk menggunakannya. Itu membutuhkan kondensasi divine key dan hanya bisa digunakan setiap dua jam sekali. Bang. Cahaya putih menyala dan serangan mendarat di tubuh besar Changlan. Itu menyebabkan tubuhnya yang besar tersandung. Ini tidak dilakukan di bawah keadaan sembilan langkah menentang surga atau menggunakan formasi. Posisi Dewa Sebelas Bunga selalu ada, jadi dia harus menggunakannya bahkan jika dia tidak mau. Changlan tahu bahwa kincuan tidak habis-habisan. Misalnya formasi tidak berguna dan ada juga yang melemah. Dia tahu semua itu, tapi itu tidak berguna sekarang. Serang, jangan menahan. Meskipun kita bertanding, kita harus menggunakan semua kekuatan kita. Suara Changlan terdengar. 1326. Cahaya darah memenuhi udara. 3000 lautan darah. Formasi lima elemen Buddha suci. Seluruh tubuh kincuan bersinar dengan cahaya kemasan saat dia memegang palu pedang tempa dewa dan menyerang ke depan. Palu dewa tempayin yang dengan keras menghancurkan dan cahaya kemasan tersebar ke segala arah. Changlan merentangkan dua lengan besar seperti dua naga darah besar. Mereka seperti dua cambuk dewa besar saat mereka menyerang ke arah kincuan. Saat dua cambuk naga darah melesat melintasi langit, hujan darah turun. Darah tabu. Mata kincuan berbinar. Kekuatan Changlan benar-benar meningkat lebih dari sedikit. Tidak heran dia begitu percaya diri. Metodenya saat ini benar-benar jauh lebih cemerlang. Pelindung Divine Dragon Holy Key. Suwa. Divine Dragon Holy Key pelindung yang kuat secara langsung membentuk perisai udara yang menyelimutinya. Faktanya, dia mengenakan Fajra War God Armor, jadi sulit untuk mengatakan apakah darah tabu akan berhasil, tetapi kincuan tidak mau mengambil risiko. Meskipun itu adalah sebuah kompetisi, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan membunuh ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, dia tidak berani menganggap enteng pertempuran antara kincuan dan changlan. Anggur naga emas. Cakar naga dewa Fajra. Yin yang menempa palu dewa. Gelombang darah mengerikan. Konvergensi darah iblis. Lima elemen segel dewa dan buddha. Kincuan dan changlan terus-menerus menyerang dan mengelak. Kedua belah pihak sekarang saling menguji. Tuan muda changlan sekarang berada dalam kondisi tubuh perang Raja Iblis. Ki iblis di tubuhnya yang besar sangat mengerikan, seperti iblis yang tiada taranya. Darah Raja Iblis di tubuhnya sangat keras, membawa serta aura yang bisa menghancurkan dunia. Teknik pertempuran setan darah. God forging sword hammer kincuan membawa serta aura yang kuat. Ki pedang emas dan palu pedang penempaan dewa membentuk pedang besar yang terus-menerus dihancurkan. Formasi pemusnahan abadi Raja Iblis. Patung Raja Iblis yang besar dan ganas muncul. Seluruh formasi memancarkan cahaya merah darah, menyebabkan Ki iblis Tuan muda changlan melonjak lagi dan kekuatan serangannya menjadi lebih ganas. Kekuatan abadi mata dewa. Murka mata dewa. Kemampuan melemahkan kincuan digunakan tanpa ragu-ragu, menyebabkan kekuatan Tuan muda changlan turun drastis. Setelah Tuan muda changlan dilemahkan oleh kincuan, dia meraung keras. Cahaya berdarah di tubuhnya mulai redup, atau lebih tepatnya, menjadi lebih gelap. Sebelumnya, itu berwarna merah darah. Sekarang, warnanya hitam merah. Garis keturunan terlarang. Kemarahan Raja Iblis Demon King Sky Sucking Strike Serangan Naga Ilahi Bang Setelah suara keras, tubuh kincuan bergoyang, sementara sosok besar Tuan muda changlan mundur ratusan meter sebelum berhenti. Kereta Sungai Darah Di atas lautan darah, kereta sungai darah raksasa muncul. Sama seperti kaisar tertinggi langit berbintang. Dengan restu takdir, penobatan kaisar. Saat Tuan muda changlan duduk di atasnya, auranya tiba-tiba melonjak. Kereta sungai darah ditarik oleh dua naga darah besar. Di laut darah yang begelombang, itu seperti penguasa. Grup changlan saat ini sudah sangat kuat. Keluar. Binatang Haus Darah. Seekor binatang iblis berwarna merah darah muncul di lautan darah. Itu samar-samar terlihat dan membawa aura yang membuat garis keturunan seseorang tidak nyaman. Harta karun binatang naga macan tutul binatang. Binatang harta karun, tikus berlian. Penyusuan sui. Ketika kincuan memanggil penyusuan sui, dia tertegun. Penyusuan sui saat ini juga berada di alam sage. Di laut darah ini, tidak ada sedikitpun ketidaknyamanan. Sosok besarnya melintas dan menghilang di lautan darah. Alis changlan berkerut, tapi segera rileks. Hati-hati. Saat Tuan Muda Changlan selesai berbicara, dia mengangkat salah satu tangannya. Saat dia melakukannya, lautan darah di tengah lautan darah mulai mendidih dan aliran darah naga naik dan menyatu. Tiga ribu naga darah membunuh. Gemuruh mengaum. Naga darah menutupi langit. Dengan raungan marah, mereka menyerang langsung ke kincuan. Sembilan langkah menentang surga. Tangan yin yang menutupi segel naga dewa langit. Langit gelap dan suram, dan energi berkumpul. Telapak tangan abu-abu besar yang memancarkan aura kuno menutupi langit. Ini adalah aura sejati yang bisa menutupi langit. Naga dewa emas dan pedang dewa hitam tajam. Raungan naga dan tangisan pedang. Suara jernih dan merdu menyebar, seolah ingin menghalau dunia gelap ini. Pecah. Bagian dari laut darah ini hancur, tetapi kincuan tidak berhenti. Dia menggunakan sembilan langkah menentang surga lainnya. Itu masih tangan yin yang menutupi segel naga ilahi langit. Itu meledak menuju Blood River Chariot. Tuan Muda Changlan tidak bereaksi dan membiarkan serangan kincuan jatuh pada arrai pembunuh abadi Raja Iblis. Ledakan. Momentumnya luar biasa, tetapi barisan lawan tidak terluka. Selain itu, Blood River Chariot sangat kokoh. Kincuan tersenyum. Menarik. Kekuatan Tuan Muda Changlan saat ini memang mengejutkan. Arrai Deforing Beast. Gemuruh mengaum. Pertempuran telah pecah di wilayah perairan. Itu adalah penyusuan sui yang memblokir binatang haus darah yang kembali. King Kong Rat dan Dragon Leopard Beast juga telah pergi. Dragon Leopard Beast dan King Kong Rat keduanya adalah Sagerilem Treasure Beast. Mereka mahir dalam lima elemen dan seperti ikan di dalam air. Di laut darah ini, mereka seperti ikan di air. Kekuatan mereka tidak terpengaruh sama sekali. Adapun Arrai Deforing Beast, ia mencari kekurangan dalam Arrai. Arrai Deforing Beast juga merupakan keberadaan Sagerilem. Binatang Iblis Kincuan saat ini semuanya adalah keberadaan yang menakutkan di alam Sager. Mereka semua adalah binatang Iblis dengan garis keturunan yang kuat. Di antara mereka, bahkan ada dua treasure beast. Kedua belah pihak bertukar beberapa gerakan lagi. Namun, susunan kedua belah pihak terlalu kuat. Oleh karena itu, keduanya menyadari suatu masalah. Jika mereka ingin mengalahkan lawan, mereka harus mematahkan barisan lawan. Arrai ini seperti cangkang yang sangat keras. Kincuan yakin dalam memecahkan Arrai. Changlan juga percaya diri dengan susunannya. Arrai pembunuh abadi Raja Iblis terluka. Patung Raja Iblis memegang pedang Raja Iblis yang sangat besar di tangannya. Patung Raja Iblis tiba-tiba mengangkat pedang besar di tangannya dan menebas ke arah Arrai lima elemen Buddha suci Kincuan. Pembantaian abadi Raja Iblis, pedang Raja Iblis. Kincuan merasakan aura menakutkan yang melonjak. Dia tidak berani ceroboh dan langsung menggunakan teknik pembunuhan pasti dari Holy Buddha Five Elements Arrai. Bisnis pembantaian Buddha, pedang marah Buddha. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang dan lautan darah melonjak. Pedang besar dari kedua belah pihak mendarat di barisan lawan. Harus dikatakan bahwa kemampuan susunan Kincuan sangat kuat. Selain itu, dia mendapat kerjasama dari Arrai Devouring Beast. Pedang marah Sang Buddha membantai segalanya. Sang Buddha membantai semua makhluk hidup. Bersama dengan Arrai Devouring Beast, itu menghancurkan Arrai pembunuh abadi Raja Iblis. Namun, itu tidak memiliki kekuatan yang cukup dan diblokir oleh Blood River Chariot. Kereta sungai darah ini sangat kuat. Ini adalah salah satu kartu truf kuat Tuan Muda Changlan. Itu bahkan lebih kuat dari Arrai pembunuh abadi Raja Iblis. Perlawanan Arrai Lima Elemen Buddha Suci tidak bisa diremehkan. Setelah terkena pedang Raja Iblis, meskipun bergetar hebat, Kincuan tahu bahwa susunannya paling banyak dapat dianggap sebagai cedera ringan. Tidak akan ada masalah menahan serangan seperti itu seratus kali. Lautan darah menghilang. Tuan Muda Changlan menghela nafas. Aku masih bukan tandinganmu. Sebenarnya, sulit bagiku untuk memberikan ucapan tahun baru sekarang. Kincuan tersenyum. Faktanya, Kincuan lebih unggul. Namun, akan sulit untuk membunuh pihak lain. Kereta sungai darah pihak lain sangat kuat. Dia juga memiliki harta kuali darah. Changlan pasti punya kartu truf lainnya. Misalnya, dia bahkan tidak perlu keluar untuk pertarungan seperti itu. Namun, dalam pertempuran seperti itu, Kincuan secara alami menang. Changlan setidaknya setingkat lebih rendah, bahkan mungkin lebih sedikit. 1327 Ayo pergi, waktunya makan. Ayo makan bersama. Kincuan tersenyum. Oke, kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Setelah memakannya terakhir kali, aku memikirkan kapan aku akan memiliki kesempatan untuk memakannya lagi. Changlan tersenyum. Sue Kiansun merasa aneh. Dia bisa merasakan bahwa mereka berdua pasti dalam duel hidup dan mati. Jika salah satu dari mereka tidak cukup kuat, pasti akan mengakibatkan kematian. Tapi sekarang, mereka berdua berbicara dan tertawa seolah-olah mereka benar-benar teman baik. Seperti kata pepatah, orang yang paling mengerti kamu bukanlah temanmu, tapi lawanmu yang sebenarnya. Ketika Kincuan dan Changlan bersama, mereka benar-benar memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Kincuan tidak pelit. Dia langsung menyiapkan meja yang penuh dengan hidangan dan membuka dua toples anggur. Satu botol anggur prem dan satu botol lagi anggur tulang harimau. Sejak aku bertemu denganmu, aku tidak pernah merasa nyaman. Baru-baru ini, aku makan makanan enak. Changlan tersenyum sambil makan. Sebenarnya, sejak aku bertemu denganmu, aku selalu merasa bahwa kamu sangat mencolok. Baru belakangan ini aku menyadari bahwa kamu juga memiliki sisi yang nyata. Kincuan mengangkat Changkir anggurnya. Changlan juga mengangkat Changkir anggurnya dan mereka berdua minum. Kamu hanya cemburu karena aku lebih tampan darimu. Changlan tersenyum. Ayolah, kamu hanya seorang gigolo. Wanita masih menyukai pria maskulin. Kincuan menuangkan anggur untuk mereka berdua. Apa rencanamu? Changlan tidak memikirkan masalah ini. Aku tidak tahu. Aku akan tinggal di Sotren Heavens World untuk sementara waktu. Kincuan berpikir sejenak dan berkata, Apakah kamu ingin bekerja sama dan melakukan sesuatu yang besar? Changlan tersenyum dan menatap Kincuan. Hah? Untuk apa? Kincuan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak sengaja menemukan bahwa ada iblis tua yang tersembunyi di dunia surga selatan. Dia bukan orang biasa. Harta di tangannya terlalu besar. Dia tersembunyi di sebuah kota kecil di ujung ibu kota dunia. Orang luar melihat dia sebagai penguasa kota kecil, tetapi mereka yang mengetahui identitasnya tidak berani memprovokasi dia. Dia pernah menjadi eksistensi yang membantai seluruh kota. Membantai seluruh kota, Kincuan tertegun. Kincuan pernah bertemu dengan tukang daging sebelumnya, tetapi terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah membantai seluruh kota. Tapi kali ini, troll yang membantai sebuah kota. Keberadaan seperti itu adalah iblis sejati. Bagaimana itu? Changlan tersenyum. Bisakah kita berdua melakukannya? Kincuan bertanya. Tidak, kita tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Changlan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Lalu bagaimana kita bertarung? Kincuan bertanya. Kita harus menyatukan orang-orang di Rilem City Mansion, kata Changlan. Apakah mereka akan berpartisipasi? Kincuan bertanya setelah beberapa pemikiran. Aku tidak tahu. Changlan berkata dengan sederhana. Maka kita hanya bisa mencoba. Iblis tua itu adalah tuan kota dari sebuah kota kecil di sisi kota Rilem. Dia adalah ancaman besar bagi kota Rilem. Istana kota Rilem juga sangat gelisah. Secara alami, mereka ingin menyingkirkannya, tetapi jika kita tidak bisa, kita semua akan habis. Bahkan mungkin memaksa iblis tua untuk terus membantai kota, kata Changlan. Kincuan secara alami memikirkan hal ini juga. Situasi ini sedikit rumit. Apa yang bisa kita gunakan untuk meyakinkan Rilem City Palace? Siapa yang bisa kita yakinkan? Penguasa istana kota Rilem, Kincuan bertanya. Tentu saja, itu adalah tuan istana. Bahkan hal seperti itu, tuan istana tidak dapat sepenuhnya memutuskan, jadi tidak mudah untuk melakukannya. Mari kita coba, kata Changlan. Baiklah. Masalahnya sudah diselesaikan, dan mereka setuju untuk pergi ke istana Rilem City besok. Changlan pergi, dan Kincuan mengirimnya keluar. Oke, ayo kembali. Meskipun kita lawan, kita juga bisa bekerja sama. Ini kedua kalinya kita bekerja sama. Kuharap kita berdua bisa bergerak sedikit lebih lama. Changlan tersenyum. Melihat wajahmu, kamu tidak terlihat seperti orang yang akan mati muda. Kincuan tersenyum. Itu bagus, aku merasakan sulit bagiku untuk membunuhmu dalam hidup ini. Changlan menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan santai dan pergi. Kincuan berjalan kembali. Untuk Changlan, Kincuan tidak memiliki banyak kebencian, tetapi dia tahu bahwa dia adalah setan batin Changlan. Changlan ingin membunuhnya dengan cepat, dan dia adalah bahaya tersembunyi baginya. Bagi Kincuan, hidup Changlan seperti memiliki pisau yang tergantung di atas kepalanya. Meskipun pisau ini digantung dengan rantai besi, dan pada dasarnya sulit untuk jatuh, tetap saja tidak nyaman. Tidak ada yang ingin pisau menggantung di atas kepala mereka. Kali ini, Sue Kiansun tidak bertanya lagi, tetapi ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Lagipula, dia telah mendengar apa yang dikatakan Kincuan dan Changlan. Mengapa, khawatir tentang saya, Kincuan tersenyum dan merangkul bahunya saat mereka berjalan kembali. Aku mengkhawatirkanmu, apakah ini aneh? Sue Kiansun berkata dengan tidak sabar. Kali ini, Kincuan tidak banyak bicara. Mereka berdua terdiam. Kincuan, bisakah kamu tidak pergi? Kata Sue Kiansun. Kincuan tertegun dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, percayalah padaku. Kincuan, aku sangat khawatir, kata Sue Kiansun. Aku percaya diri. Apalagi, sebagai seniman bela diri, terlalu sering mereka menghadapi bahaya. Kita tidak bisa mundur, kata Kincuan dengan serius. Sue Kiansun terdiam. Dia tahu, tapi dia tidak ingin Kincuan mengambil risiko. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Kincuan karena dia merasa tidak akan mampu menerimanya. Kincuan melihat ekspresi Sue Kiansun. Seolah-olah sekuntum bunga telah kehilangan warnanya. Itu adalah cerminan sebenarnya dari hatinya. Itu berarti dia sangat khawatir. Kincuan memeluknya. Bangun, bangun, sayang. Sue Kiansun sepertinya bangun dan memeluk Kincuan dengan erat. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil risiko untukmu. Kamu mungkin merasa aku mengambil risiko kali ini, tapi aku tahu tidak ada bahaya. Sebenarnya tidak, kata Kincuan dengan serius. Maaf, Kincuan, saya tidak akan menghentikan Anda melakukan apapun, kata Sue Kiansun lembut. Gadis bodoh, aku senang kamu mengkhawatirkanku. Aku bangga. Kau gadis bodoh. Kincuan memeluknya dengan lembut. Cinta dan perhatian seperti itu dari lubuk hatinya membuat Sue Kiansun merasa seperti dia akan meleleh. Dia menutup matanya dengan puas dan bersandar kepelukan Kincuan. Pada saat ini, dia merasa sangat bahagia dan puas. Keesokan harinya, Kincuan dan Canglan pergi ke Prefektur Realm City. Realm City adalah ibu kota dunia surga selatan. Prefektur Realm City jelas merupakan penguasa suatu wilayah. Prefektur Realm City memiliki sejarah panjang dan jelas merupakan eksistensi terkuat di Southern Heavens World. Itu memiliki sejarah panjang dan fondasi yang kaya. Namun baru-baru ini, Realm City Mansion khawatir. Meskipun iblis itu telah menyamar sebagai dewa kekayaan dan tuan kota, Realm City Mansion tahu bahwa dia adalah iblis sejati. Orang seperti ini pasti punya alasan untuk datang ke sini, tapi mereka tidak tahu apa itu. Karena mereka tidak tahu, mereka takut. Prefektur Realm City selalu merasa seperti ada duri di punggung mereka. Apa yang ingin dilakukan iblis itu? Prefektur Realm City tidak berani melakukan apapun. Penderitaan seperti ini sudah berlangsung selama tiga tahun. Seiring berjalannya waktu, mereka merasa semakin tidak nyaman. Mereka telah mengirim orang untuk memantau situasi di sana. Mereka tidak percaya bahwa setan datang ke sini hanya untuk hidup dalam pengasingan. Dia pasti punya motif. Kincuan dan Changlan datang ke pintu masuk Prefektur Realm City, 1328. Bagian depan mansion yang besar itu megah dan megah. Itu memberi orang perasaan kemegahan dan kemegahan. Rumah besar terbesar di dunia surga selatan bukanlah lelucon. Ini adalah pintu masuk. Bahkan jika Anda ingin, Anda tidak bisa menghindarinya. Fasilitas di sini telah mencapai tingkat yang melampaui pemahaman Kincuan. Kincuan tidak mengejar hal-hal ini, tetapi sekarang setelah dia melihatnya, dia harus mengatakan bahwa itu sangat indah. Hal-hal baik, hal-hal indah, dalam diri mereka memiliki perasaan yang membuat orang bahagia. Ini adalah perasaan naluriah. Ada dua baris penjaga di kedua sisi pintu masuk. Ada lebih dari seratus dari mereka. Pintu masuk yang besar itu terlalu besar. Dua baris penjaga sama sekali tidak mencolok. Tidak ada jalan lain. Orang biasa mengandalkan angka untuk menekan orang lain. Faktanya, kekuatan besar itu sama. Karena semua orang kuat, itu tergantung pada siapa yang memiliki lebih banyak ahli. Tentu saja, kecuali jika Anda menekan lawan Anda dalam hal kekuatan sampai pada titik di mana Anda bisa mengabaikan angka. Namun, semua orang berada di langit yang sama. Terlalu sulit untuk melawan seribu orang. Apalagi pohon tertinggi di hutan akan musnah oleh angin. Sulit menemukan seorang jenius yang tak tertandingi. Bahkan jika ada, akan mudah mati. Beberapa keseimbangan sulit dipatahkan. Ini adalah semacam dao surgawi, atau semacam dao surgawi. Jalan seorang jenius awalnya sulit. Pertumbuhan seorang jenius top sangat sulit. Karena berbagai alasan, pada akhirnya semua orang tetap berkompetisi dengan fondasi dan akumulasinya. Sangat mudah bagi Kincuan dan Changlan untuk memasuki Realm City Mansion, dan mereka diperlakukan sebagai tamu terhormat. Seseorang yang mirip kepala pelayan langsung membawa mereka berdua ke aolah. Setelah teh disajikan, keduanya menunggu sebentar. Tak lama kemudian, seorang pemuda masuk. Maaf, saya terlambat. Maaf, maaf. Pria itu berkata sambil tersenyum. Dia lembut dan santai, membuat orang merasa nyaman. Puyang Realm Lord terlalu sopan. Changlan berdiri dan tersenyum. Kincuan juga berdiri. Haha, ayo, ayo, duduk. Pria itu tersenyum dan menyapa. Kincuan, ini Puyang Realm Lord. Dia adalah Kincuan. Changlan diperkenalkan. Halo, saya tahu nama Anda. Saya tidak menyangka Tuan Kin masih sangat muda. Puyang Realm Lord tersenyum. Halo, Puyang Realm Lord. Aku merasakan hal yang sama. Haha, bagus, bagus. Perlakukan tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Semua orang di sini adalah teman, tidak perlu sopan. Puyang Realm Lord memiliki rasa keramahan bawaan. Faktanya, alasan Kincuan mengetahui bahwa Changlan akan datang ke United Bone dari Prefecture adalah karena pria di depannya memiliki kekuatan yang tak terduga. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Puyang Realm Lord tersenyum dan berkata, Bolehkah saya tahu apa yang kalian berdua inginkan? Changlan tersenyum, masalah yang saya bicarakan sedikit istimewa dan juga merupakan masalah yang paling menyusahkan Realm Lord. Puyang Realm Lord sudah menebaknya. Puyang Realm Lord sedikit mengernyit, tetapi dia masih berkata, Master Sekte Air Azure, katakan saja. Kincuan dan aku ingin menyingkirkannya dan mendapatkan beberapa harta. Puyang Realm Lord juga ingin menyingkirkannya, jadi kami datang untuk bekerja sama dengan Puyang Realm Lord. Kata Changlan. Changlan tidak mengatakannya secara langsung, tetapi menggunakan kata-kata yang ambigu. Kedua belah pihak tahu apa artinya, tetapi orang luar tidak tahu. Puyang Realm Lord memandang Changlan dan secara alami melihat sesuatu dari mata pihak lain. Sejujurnya, dia masih merasa agak konyol jika mereka bertiga pergi. Changlan adalah Master Sekte Iblis. Kekuatannya lumayan, tapi dia yakin bisa mengalahkan Changlan. Adapun yang lain, dia tidak yakin. Jika mereka bertiga bisa menghancurkan Iblis Raksasa itu, maka Realm City Palace akan mampu menghadapinya. Changlan tidak berbicara, begitu pula Kincuan. Puyang Realm Lord tersenyum pada mereka berdua. Keduanya secara alami tidak bodoh. Karena mereka datang untuk menemukannya, mereka pasti memiliki sesuatu yang bisa berakibat fatal bagi Iblis tua itu. Aku ingin mendengar pendapatmu, Puyang Realm Lord berkata dengan serius. Puyang Realm Lord, katakan saja secara langsung. Tuan Qin memiliki kemampuan pelemahan, kemampuan pelemahan yang sangat kuat, dan kemampuan pembentukan yang sangat kuat. Tuan Muda Changlan berkata. Seberapa kuat itu? Puyang Realm Lord bertanya dengan serius. Melemahkan semua kemampuan sekitar 20% dan meningkatkannya 3 hingga 5 kali lipat. Kata Changlan. Kemampuan ini sangat kuat. Jika itu hanya peningkatan formasi, meskipun tidak buruk dan luar biasa, itu pasti tidak akan bisa membunuh Iblis tua itu. Sebaliknya, itu akan mengingatkan musuh dan memprovokasi balas dendam. Itu tidak terbayangkan. Melemahkan semua kemampuan sebesar 20% sangat kuat. Jika digabungkan dengan formasi, efeknya akan lebih baik lagi. Tetapi bagaimana jika Iblis tua itu melarikan diri? Belum lagi dia tidak bisa mengalahkannya, bahkan jika dia bisa mengalahkannya, dia tidak akan bisa membuatnya tetap tinggal. Puyang Realm Lord masih agak ragu-ragu. Dia tidak bisa gegabuh. Puyang Realm Lord, seberapa kuat Iblis tua ini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangat kuat. Tak seorang pun di dunia surga selatan dapat bersaing dengannya. Kata Puyang Realm Lord. Puyang Realm Lord, seberapa besar jarak antara kamu dan dia? Kincuan berpikir sejenak dan berkata. Ada perbedaan beberapa alam. Kita sama sekali tidak berada di level yang sama. Puyang Realm Lord berkata dengan senyum pahit. Aku bisa melemahkannya setidaknya satu alam, bahkan mungkin lebih. Aku bisa meningkatkan kekuatanmu setidaknya dua alam, bahkan mungkin lebih. Kata Kincuan setelah beberapa pemikiran. Jika itu masalahnya, seberapa besar jarak antara kalian berdua? Kincuan bertanya. Jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, maka paling tidak, kita harus setara. Aku bahkan mungkin menang sedikit. Tapi ada satu hal, iblis tua itu adalah eksistensi yang telah melampaui alam sage tingkat keempat. Saya hanya di tingkat ketiga. Semua orang mengatakan bahwa iblis tua berada di puncak tingkat ke-6. Kesenjangan antara setiap tingkat seperti jurang. Kata Puyang Realm Lord. Kincuan tertawa, Puyang Realm Lord, apakah kamu berani mencobanya? Kita bertiga akan memiliki banyak kesempatan. Puyang Realm Lord memandang Kincuan dan hampir menjadi gila. Orang macam apa ini? Dia secara alami tahu bahwa kekayaan berasal dari bahaya. Tapi ini terlalu tidak bisa diandalkan. Meski berbahaya sekarang, pihak lain tidak bergerak. Jika dia dipaksa ke sudut, dia mungkin benar-benar menderita malapetaka. Puyang Realm Lord, bagaimana? Bukannya kita tidak memiliki peluang untuk menang. Jika kita menang, kita akan dapat melenyapkan bahaya tersembunyi terbesar untuk klan Puyang Anda. Chanlan tertawa. Kami bertiga benar-benar tidak bisa membunuhnya. Begitu dia kabur, dia pasti akan membalas dendam. Kata Puyang Realm Lord. Saya yakin bisa memenjarakannya selama dua jam. Selama ini, kita harus membunuhnya. Kata Kincuan. Masalahnya, bisakah kita membunuhnya dalam empat jam? Tanya Puyang Realm Lord. Iya, selama Realm Lord Puyang berani melakukannya, itu mungkin. Kincuan tersenyum. Kincuan tidak menyebutkan kursi dewa formasi. Dia ingin melihat keberanian Puyang Realm Lord ini. Saya minta maaf. Puyang Realm Lord menggelengkan kepalanya. Kincuan mengerti. Lagi pula, bukanlah keputusan yang baik untuk mempertaruhkan seluruh klannya. Kincuan melirik Tuan Muda Changlan. Tuan Muda Changlan menghela nafas. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu mu lagi. Keduanya berjalan keluar dari Realm City Manor. 1329 Meninggal dengan damai, Changlan menggelengkan kepalanya. En, apa maksudmu? Kincuan memandang Changlan. Aku mendapat kabar bahwa iblis raksasa itu ingin menjadi penguasa alam surga selatan. Tujuan pertamanya adalah untuk menghancurkan klan Puyang, bukan untuk melakukan transisi damai. Dia ingin menggunakan cara berdarah untuk mengejutkan semua orang. Kata Changlan. Kenapa kamu tidak memberitahunya sebelumnya? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah menurutmu dia akan percaya padaku? Kata Changlan. Memang, ada beberapa hal yang pihak lain tidak akan percaya bahkan jika dia mengatakannya. Bahkan mungkin menimbulkan masalah baginya. Lupakan, setiap hari, banyak orang menghilang, banyak keluarga hancur, dan banyak keluarga bangkit. Inilah hukumnya. Sepertinya kita harus menunggu sebentar. Changlan tersenyum. En, ayo tunggu. Ketika saatnya tiba, seseorang akan datang padaku untuk bekerja sama. Kata Changlan. Kincuan juga tahu siapa itu. Jika dia tidak salah, itu adalah Puyang Rilem Lord. Saat itu, dia mungkin sendirian dengan tubuh penuh kebencian. Terkadang, akan seperti ini. Tanpa membayar harga yang mahal, tidak mungkin untuk berubah. Semuanya tertunda begitu saja. Rumah kota Rilem. Kedua bocah itu benar-benar aneh. Mereka sebenarnya ingin menghancurkan iblis tua itu. Sudah cukup bagus bahwa iblis tua itu tidak membunuh orang lain, tetapi mereka masih ingin membunuhnya. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Orang yang berbicara adalah Puyang Rilem Lord. Duduk bersamanya adalah tiga tetuanya. Mereka semua adalah pamannya. Mereka semua orang tua. Setiap kali Tuan Rilem Puyang memiliki sesuatu untuk didiskusikan, dia akan kembali untuk mendiskusikannya dengan mereka. Masalah ini aneh. Mereka tidak bodoh, dan iblis tua bukanlah musuh mereka. Mengapa mereka ingin menghancurkan iblis tua itu? Seorang lelaki tua mengerutkan kening dan bertanya. Mereka mengatakan bahwa mereka menginginkan harta karun iblis tua. Semua orang tahu bahwa iblis tua itu memiliki banyak harta karun. Tuan Rilem Puyang berkata. Tria tua itu menggelengkan kepalanya. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa itu. Dia memandang Tuan Rilem Puyang dan berkata, Changlan itu, dia adalah jenius nomor satu dari alam surga selatan. Dia berhati-hati dan tidak akan mati. Mungkin benar dia menginginkan harta, tapi dia pasti tidak akan menyianyiakan nyawanya demi harta. Orang tua itu merasa gelisah. Dia merasa semakin tidak nyaman. Dia tidak tahu mengapa, tapi itu bukan hanya dia. Tetua lainnya juga merasa gelisah, sangat gelisah. Perasaan itu sangat jelas, dan juga sangat kuat. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Ada apa? Paman keempat, kalian. Puyang Rilemler tidak mengerti. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sesuatu akan terjadi. Kurasa kau harus berbicara dengan mereka dan melihat apakah kau bisa menemukan sesuatu. Mintalah bantuan mereka, kata lelaki tua itu. Puyang Rilemler tidak menyukainya di dalam hatinya tetapi dia tetap setuju. Ketika mereka keluar dari halaman belakang, Puyang Rilemler menggelengkan kepalanya. Mereka sudah tua dan mencurigakan. Cari dua anak nakal itu dan minta bantuan mereka. Aku bisa dengan mudah mengalahkan mereka sendirian. Mereka tidak perlu. Puyang Rilemler sama sekali tidak berniat menemukan Changlan dan Kincuan. Hari-hari berlalu. Saat ini, Kincuan tidak memiliki hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Selain berkultivasi secara normal, dia menghabiskan sebagian besar waktunya berkeliling dengan Swee Kiansun, seperti sepasang makhluk abadi. Jarak antara hati mereka semakin dekat. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari yang tak terlupakan di ibu kota dunia. Hari ini, darah mengalir seperti sungai. Itu adalah hari berawan dan awan gelap menutupi perbatasan. Melihat awan yang bergemuruh, hari itu ditakdirkan untuk menjadi hari hujan lebat. Hong lama. Suara Guntur yang padat menyebar. Guntur datang satu demi satu. Petir terus turun, mengeluarkan aura yang menakutkan. Hujan deras turun dengan sangat cepat. Sangat cepat, hujan turun dengan deras dan air ada di mana-mana. Siapa yang tahu kapan, tetapi seseorang memperhatikan bahwa air yang mengalir keluar dari Rilem Capital City Manor berwarna merah. Itu semerah darah dan semakin merah dan semakin merah. Banyak orang merasa ada yang tidak beres. Tapi tidak ada yang berani keluar. Ini adalah Manor dunia surga selatan. Itu adalah kekuatan terbesar di Southern Heavens World, sang penguasa. Itu memerintah dunia surga selatan selama ribuan tahun dan menginginkan kekayaan dan kemuliaan. Tapi hari ini, semuanya sepertinya telah berakhir. Hujan berlanjut selama sehari semalam. Pagi selanjutnya. Matahari terbit dan tidak ada awan di langit. Cuacanya sangat bagus dan jalanan bersih dari hujan. Tapi dengan sangat cepat, seseorang menyadarinya dan berita itu menyebar. Rilem Capital City Manor memiliki pemilik baru. Berita ini mengejutkan banyak orang. Apalagi hanya dalam satu malam, anggota keluarga Puyang menghilang dan digantikan oleh orang lain. Banyak orang mengingat kembali malam hujan itu. Air yang mengalir keluar dari Rilem Capital City Manor berwarna merah seperti darah. Tiba-tiba, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Rilem Capital City Manor yang besar benar-benar menghilang. Siapakah orang-orang ini yang tinggal di Rilem Capital City Manor? Banyak orang bingung. Berita itu menyebar. Ketika Kincuan mendengar berita itu, dia hanya bisa menghela nafas panjang. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Dia bukan penyelamat. Setiap hari, begitu banyak orang meninggal di dunia ini. Terlebih lagi, kali ini, mereka pergi untuk mencoba mengubah banyak hal, tetapi mereka tidak berhasil. Saat dia dalam keadaan linglung, seseorang yang berlumuran darah terhuyung masuk. Selamatkan aku. Orang ini pingsan di depan Kincuan. Kincuan menghela nafas. Dia mengenali orang ini, penguasa alam Puyang. Kincuan tiba-tiba mengerutkan kening dan memanggil Earth Gold Dragon Bear. Dia menempatkan pria itu di punggung Earth Gold Dragon Bear. Dia menghilang. Beruang naga emas bumi adalah ahli Saint Rilem, kekasih sejati negeri ini. Dalam hal bumi dan lima elemen, bahkan harta karun tidak bisa dibandingkan dengannya. Lagi pula, beruang naga emas bumi pandai dalam hal itu. Kemampuan melarikan diri Earth Gold Dragon Bear adalah yang terbaik. Kincuan menginjak kakinya dengan ringan, dan noda darah di halaman segera dihilangkan dengan kekuatannya. Hampir pada saat yang sama, sekelompok orang masuk ke Manor Kincuan. Berhenti di sana. Kincuan berkata perlahan sambil melihat orang-orang yang bergegas masuk. Nak, apakah kamu melihat seorang pria berlumuran darah? Salah satu pria parubaya bertanya dengan santai. Kincuan menatapnya. Orang-orang ini harus menjadi bawahan iblis tua itu. Nak, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu mendengarku? Pria itu berteriak tidak sabar. Uh! Kincuan meninju mulut orang itu. Enyahlah, jika ada lain kali, kamu tidak akan bisa pergi. Ah! Orang yang dipukul sangat marah. Ini adalah dunia surga selatan, dan sebenarnya ada seseorang yang berani memukulnya. Siapa dia? Dia adalah bawahan iblis tua, dan dialah yang membantai keberadaan terkuat di dunia surga selatan. Kelompoknya seharusnya bisa berjalan tanpa hambatan di dunia surga selatan, tapi sekarang, dia benar-benar tertabrak. Kamu berani memukulku. Orang itu memandang Kincuan dengan kebencian. Memasuki rumah pribadi tanpa izin, kamu layak mati. Kata Kincuan. Apakah kamu tahu siapa aku? Pria itu menahan amarahnya. Saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu. Apakah Anda ingin saya mengirim Anda keluar? Kincuan berkata dengan sedih. Huff! Kita dapat dengan mudah menghancurkan dunia surga selatan. Kamu mencari kematian. Pria itu memandang Kincuan. Kincuan tahu identitas mereka, tetapi setelah mendengar kata-kata mereka, dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk membuat mereka tinggal di sini selamanya. Enyahlah. Kincuan menahan keinginannya dan berkata. Seribu tiga ratus tiga puluh. Kamu meminta kematian. Saudara, serang dan bunuh dia. Pria itu sangat marah. Pria itu juga sangat marah. Dia sama sekali tidak peduli dengan Southern Heavens World. Sekelompok orang menuntut di Kincuan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka yang membunuh harus siap untuk dibunuh juga. Oleh karena itu, kali ini, Kincuan tidak menahan diri sama sekali. Ia langsung menyerang dengan jurus membunuh. Setiap gerakan yang dia lakukan akan langsung membunuh seseorang. Pada saat orang-orang ini menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, mereka semua telah jatuh. Termasuk pria yang berteriak itu. Kincuan memiliki benih api, jadi dia membakar semuanya. Tidak ada yang tersisa, bahkan bau pun tidak. Begitu banyak orang menghilang begitu saja. Kincuan mengaktifkan formasi. Dia memanggil beruang naga emas bumi besar dan mulai merawat luka puyang Rilem Lord. Karena dia tidak mati dan menemukan tempat ini, itu berarti dia tidak ditakdirkan untuk mati. Kincuan tidak keberatan dan masih akan menyelamatkannya. Tugas seorang dokter adalah menyelamatkan orang. Mereka bahkan tidak membedakan antara orang baik dan orang jahat. Ini adalah tugas mereka dan tanggung jawab surga. Ini juga mengapa orang jahat tidak menyinggung dokter. Kalau tidak, jika seorang dokter tidak menyelamatkan orang jahat, orang jahat itu tidak akan peduli apakah Anda seorang dokter atau bukan. Lagipula, Anda tidak akan membantu mereka. Saat ini, Rilem Siti Manor. Itu adalah pria parubaya gemuk dengan kulit sangat putih. Matanya sangat cerah, dan dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia mengenakan jubah sutra yang mahal, dan dia terlihat seperti orang kaya. Apakah dia kembali? Dia bertanya dengan tenang. Iblis, belum. Seorang pria parubaya yang terlihat seperti kepala pelayan berkata. Pergi dan lihat. Pria itu berkata dengan tenang. Iya. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti tidak akan menghubungkan lemak lembut ini dengan iblis yang membantai kota. Tapi pria ini adalah iblis, iblis. Sekarang, orang-orang di Rilem Siti Manor telah berubah. Mereka semua adalah anak buahnya. Namun, jenazah puyang Rilem Lord belum dibawa kembali. Dia tahu bahwa jika dia tidak mencabut akarnya, dia akan menyebabkan masalah di masa depan. Jadi, dia ingin melihatnya, hidup atau mati. Namun puluhan orang yang mengejarnya masih belum kembali. Uyang Rilem Lord terluka parah dan tidak bisa bertahan lama. Dia seharusnya sudah kembali sekarang. Semakin lama, semakin buruk suasana hati Lord Devil. Dia tidak terlalu khawatir. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, tetapi dia tidak suka meninggalkan masalah di masa depan. Terlepas dari apakah masalah di masa depan ini bisa berkembang atau tidak, dia tidak menyukainya. Bahkan jika itu adalah seorang anak yang menangis memilukan untuk makan, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Puyang Rilem Lord bangun dan melihat Kincuan. Dia memikirkan situasi keluarganya dan menghela nafas. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Tuan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Meskipun saya bukan dokter profesional, adalah tugas dokter untuk menyelamatkan orang. Jika itu orang lain, saya juga akan menyelamatkan mereka. Tidak perlu sopan. Istirahatlah dengan baik dan Anda akan segera pulih. Setelah menyuruhnya istirahat, dia berjalan keluar. Sue Kiansun ada di luar sementara Kincuan dan Sue Kiansun sedang berjalan-jalan di mansion. Tuan Iblis sangat berpengetahuan. Pada akhirnya, dia bisa memastikan bahwa semua anak buahnya sudah mati, dan mayat anak buahnya tidak terlihat. Tetapi pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa orang-orang ini pergi ke sebuah rumah besar dan menghilang. Karena itu, dia mengirim beberapa orang ke mansion lagi. Dia ingin melihat siapa yang berani membunuh rakyatnya. Kincuan tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan melepaskannya, jadi dia tahu bahwa mereka akan datang lagi. Dia hanya tidak berharap mereka datang begitu cepat. Dia berjalan keluar dari mansion dan berdiri di pintu masuk mansion. Sekelompok orang memblokir pintu masuk mansion. Apa yang sedang kamu lakukan? Kincuan melirik orang-orang di depannya dan bertanya. Beraninya kamu menyelamatkan orang-orang yang ingin dibunuh oleh Lord Devil. Kamu bahkan membunuh orang-orang Lord Devil. Serahkan orang itu. Seorang pria parubaya memandang Kincuan dan berkata. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Jika tidak ada yang lain, bubarlah. Jangan halangi pintuku. Kata Kincuan. Sombong. Apakah kamu tahu bahwa kita adalah orang-orang Tuan Iblis? Pria itu berteriak. Kincuan tertawa. Siapakah Tuan Iblis? Nak, Tuan Iblis saat ini berada di istana kota Rilem. Dunia surga selatan sudah menjadi milik Tuan Iblis. Menurutmu Tuan Iblis itu siapa? Pria itu tersenyum. Aku tidak peduli dengan Rilem City Palace. Aku tidak peduli milik siapa Southern Heaven's World. Aku hanya berharap kamu tidak memprovokasiku. Kalau tidak, aku tidak peduli siapa kamu. Kincuan berkata dan berbalik. Sombong. Nak, kamu harus memiliki modal untuk menjadi sombong. Apakah kamu memilikinya? Pria itu mencibir. Aku sudah mentolerirmu dua kali. Jika kamu berbicara kasar lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kincuan berhenti dan menoleh. Haha, anak nakal yang bodoh. Aku ingin melihat betapa tidak sopannya kamu. Ayo. Pria itu tertawa dan memandang Kincuan dengan jijik. Dunia ini sangat besar. Ada semua jenis burung. Kamu sangat pelit. Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Kata Kincuan dan bergegas ke depan. Seperti gunung kecil, dia dengan cepat mendorong ke depan dan tiba di depan pria itu. Gua-gua. Dua tamparan. Wajah pria itu menjadi seperti kepala babi. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak memiliki satu gigi pun yang tersisa di mulutnya. Pria itu tertegun. Otaknya berdengung. Dia tidak mengira Kincuan akan berani memukulnya. Siapa dia? Pria Tuan Iblis. Siapa Mosie? Iblis yang tak tertandingi. Dia pasti penguasa tempat ini. Dia adalah eksistensi yang bisa mengamuk. Dia berani memukulnya. Dia benar-benar berani memukulnya. Kamu benar-benar berani memukulku. Pria itu tidak memiliki gigi dan berkata dengan suara terdam. Sepertinya dia belum sepenuhnya bangun. Aku tahu kalian marah. Namun, kuharap kalian tidak akan menyerangku. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuh kalian. Kincuan berkata dengan dingin. Sua. Seorang pria tiba-tiba menyerang Kincuan. Sebuah pedang menusuk ke arah tenggorokan Kincuan. Itu cepat dan kejam. Kincuan bahkan tidak menoleh. Dia berputar dan menendang. Mengaum. Cambuk ekor naga ilahi. Bang. Seseorang tersapu. Dia mendarat di tanah dan langsung mati. Dia bahkan tidak mengeluarkan suara. Ingat, selama saya melihat kalian semua di daerah konflik, saya akan membuat kalian semua menghilang. Tentu saja, jika ada di antara kalian yang ingin menyerang, saya akan membuat kalian semua tetap di sini. Anda dapat memilih untuk tidak percaya saya. Setelah mengatakan itu, Kincuan pergi. Pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Pria itu kembali ke Rilem City Manor dengan wajah pucat. Tuan Iblis, Tuan Iblis, pria itu berlutut di tanah. Berbicara. Kita tidak bisa pergi ke rumah orang itu. Dia terlalu kuat. Pria itu memberi tahu mereka apa yang terjadi. Seiring dengan keadaan tragisnya saat ini. Kamu pemalu seperti tikus. Apa gunanya kamu? Peng. Lord Devil menamparkan pria itu sampai mati. Dengan sangat cepat, dua orang masuk dan menyeret orang mati itu pergi. Menarik. Saya pribadi akan melihat siapa yang begitu berani. Tuan Iblis tertawa dingin. Tuan Iblis tertawa.